Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 6 saham ya. Jadi seperti biasanya, 1 minggu saya akan bahas 6 saham. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk beberapa saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan PTBA. PTBA untuk weekly-nya, support resistance-nya sudah pernah saya gambarkan. Ini support-nya 2720, resistance-nya 3100. Jadi sekarang masih kurang lebih dalam perjalanan di tengah-tengahnya ya. Jadi selama di atas 2720, untuk PTBA ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 3100 ya. Bahkan 3180. Jadi peluangnya masih cukup bagus. Kalau kita lihat di sini ya, gambaran besarnya sebelumnya ya. Ini memang sebelumnya sudah pernah saya gambarkan akan membentuk ya, akan ya, tapi belum ya. Akan membentuk rounding bottom besar ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya ya, dia sideways dulu ya. Dan ini kalau kita perhatikan pattern-nya ya, dia bisa saja membentuk pattern, kalau kita perhatikan dari sini ya, kurang lebih ya. Seperti cup, ini handle-nya ya, seperti itu ya, cup and handle ya. Jadi kalau dia breakout lagi, ini resistance, istilahnya checkpoint-nya ya, 3000 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3000, peluang besar untuk breakout ke atas 3180, dengan target price-nya di 3480 ya, itu target price terdekatnya. Jadi kalau kita mundur ke belakang, 3480 ya, kurang lebih di area sini ya, 2018 ketika dia bangkit dari bawah, kemudian koreksi ya. Jadi ini resistance-nya 3880. Jadi sebenarnya untuk PT BA ini, masih ada peluang ya, selama di atas 2720. Nah, kurang lebih itu seperti itu ya, untuk daily-nya. Untuk daily-nya, ini saya lihatkan ya, memang cenderung sideways ya, sudah kelihatan di sini. Yang sudah punya pasangan catri-stop-nya di 2810 dan stop loss-nya di 2720. Yang misalnya mau buy, tunggu aja buy omitless di area sekitar 2560 atau 2630 ya. Artinya kalau dia koreksi di banyak 2630, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi saya nggak mengharapkan koreksi, nggak ya. Mau buy sekarang juga boleh aja, tapi bertambah aja ya. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2920, boleh ditambah lagi atau average up ya. Target price-nya 3000, 3100, dan 3180. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan, acuannya untuk average up ya. Kalau mau buy ya, tambah lagi, tambah lagi, dan sebagainya. Belinya bertambah aja, memang uptrend-nya di sini masih cukup bagus ya, naik ya, perlahan-lahan ya. Jadi kita nggak perlu terlalu agresif ya, sambil pasang trading stop, nah stop loss. Garis-garisnya sudah saya berikan. Nanti trading itu mudah ya, kalau sudah ada acuannya garis-garisnya, di mana kita pasang trading stop, di mana pasang stop loss ya. Ini sudah saya berikan, tinggal ikutin aja yang mau ikutin ya. Setelah ini masih ada harapan bagus ya untuk PTBA. Jadi belinya bertambah aja, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. MDKA, Pak Mbiklas sudah saya gambarkan di area 3500. Low-nya minggu lalu di 3510. Memang belum breakdown ke bawah ya. Jadi Pak Mbiklas biasanya tunggu kalau sudah mantul atau rebound ya. Jadi kalau mau buy sekarang, boleh saja pasang stop loss-nya di 3500. Jadi kalau selama dia bertahan di atas 3500, sebenarnya masih ada peluang naik lagi ke 4000-an kurang lebih ya. Karena sebelumnya dia, kalau kita lihat di sini ya, breakout dari 3500, dia 4000 tercapai ya. Memang dalam perjalanannya seringkali dia ekor panjang ke atas ya. Tapi ini lancar akhirnya 4000 bahkan breakout ke atas ya. Jadi selama di atas 3500 untuk grafik mingguannya ya, support-nya MDKA masih cukup bagus. Kemudian daily-nya sudah saya sebutkan area BMDK di 3500. Artinya kalau dia koreksi turun ya, turun di bayar 3500. Kalau rebound dia, kita boleh buy. Ini memang belum ditembus ke bawah ya. Jadi kalau mau spekulasi buy ya, silakan pasang stop loss-nya di 3500 ya. Seperti itu ya. Jadi selama di atas 3500, dia masih ada harapan. Kalau mau tunggu amannya, tunggu saja naik ke atas 3770, harusnya kita buy. Karena kalau masih di bawahnya itu, masih cenderung testing area ini ya, 3500. Kalau kita perlaksikan 3770 ya, ini kurang lebih area sebelumnya di sini ya. Jadi dia dari bawah naik. Kalau dia gagal, dia akan cenderung koreksi lagi testing area 3500 ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy bertahap ya, silakan setiap pelipatan 100 rupiah ditambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Atau setiap pelipatan 50 rupiah. Jadi banyak bertahap saja. Karena ini, kalau jangka pendainya, ini arahnya masih ke bawah ya. Jadi kalau kita gambarkan, arahnya ini masih cenderung ke bawah ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Maksud saya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk MDKA. Berikutnya untuk ESA. ESA sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu. Dan minggu lalu juga saya bahas ya. Ini target price-nya sudah terlampaui ya. Minggu lalu higher high sampai 685. Tapi ditutup lagi di bayangnya 650 ya. Jadi kalau yang mau buy, ada 2 pilihan. Tunggu bayang minus di 575 atau di 500 ya. Jadi maksudnya kalau dia turun di bayang 575, kalau berhasil rebound, berhasil kita buy. Atau di area garis 600 di sini ya. Kalau di area rebound, berhasil kita buy. Kalau yang mau buy high sell higher ya. Tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 650, buy. Banyak bertahap. Kemudian naik lagi ke atas 685, kita tambah lagi. Target price-nya masih memungkinkan ke 800, masih ada ya. Tapi tidak menutup peluang juga. Ada kemungkinan bisa saja koreksi ya. Jelas saya nggak melakukan koreksi. Jadi kalau kita perhatikan pergerakannya ya. Dari sini 3 minggu dia naik sampai 4 minggu ya. Kemudian dia koreksi. Ini kalau kita lihat candle hijaunya ya. 1, 2, 3. Ini sudah minggu keempat candle hijaunya ya. Jadi masih ada peluang untuk koreksi ya. Ada ya. Ya entah itu sideways, ke samping antara 575 sampai 690 atau dia testing lagi area 500-an ya. Jadi tunggu aja buy on increase ya. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, ya tunggu aja. Buy on increase artinya kalau dia turun, dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Kalau belum mantul atau belum rebound, ya kita jangan buy dulu. Itu tadi grafik mingguannya, ini untuk daily-nya ya. Jadi ya sekiranya beda, daily support resistance-nya. Ini buy on weakness-nya di 575 ya. Jadi artinya kalau dia turun di banyak 575, kalau sudah berhasil naik ke atas 575, kita buy. Buy-nya bertambah aja, setiap kelipatan 25 rupiah kita tambah lagi ya. Jadi gari-gari sini sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi mudah aja, tinggal ikutin aja. Kalau posisi sekarang, yang mau buy sekalian kalau tunggu naik ke atas 650, kita buy. Naik ke atas 685 atau 700 ya, gari saya, tambah lagi atau average up. Targetnya di sekitar 750. Jadi masih memungkinkan ya. Memang di sini dia konsolidasi ya. Atau istilahnya sideways setelah dia naik tinggi ya. Di minggu ketiga ini kan dia mulai naik tinggi ya, Februari, Januari ya. Jadi ini konsolidasi atau sideways. Masih ada pulang, untuk breakout lagi masih ada ya. Jangan lupa pasang trili stop dan stop loss selalu ya. Orang lebih cukup untuk SSA. Berikutnya untuk BRPT. Jadi BRPT di sini, dia sudah mulai naik report. Kalau kita lihat di sini, BRPT sudah saya bahas ya. Minggu lalu ya, silakan di check ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi, terus saya bahas. Ini gambarnya sudah saya berikan. Ini 1100 sudah sampai. Memang nggak bisa pas persis ya. Tapi kalau dikasih IH-nya 1095, ya kalau gagal pasang trili stop ya lumayan ya, seperti itu ya. Jadi posisi sekarang ini dia akan testing area lagi sekitar 1000-1010 ya. Selama bertahan di atasnya itu masih cukup bagus ya. Kalau mau buy, memang mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau setiap kelipatan 20 rupiah atau 50 rupiah, tambah lagi ya. Naik lagi, tambah lagi, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, sistem dekatnya di 1100. Naik atas 1100, mau tambah lagi, atau average up istilahnya. Boleh saja, tagap pas berikutnya di 1165, dan di atasnya lagi sekitar 1295. Jadi masih cukup bagus. Emang di sini kalau kita lihat ya, untuk BRPT, kenaikannya biasanya kalau sudah naik tinggi, paling hanya 2 minggu, kemudian dia tenderung side miss atau koreksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, naiknya juga kurang lebih 2 minggu, terus koreksi lagi lebih dalam. Jadi apakah dia bakalan koreksi lagi? Kalau misalnya takut beli sekarang, karena ini dekat area supportnya 1000, ya tunggu aja di area buy on weakness, area supportnya sekitar 905-an ya. Jadi kalau turun di banyak 905, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul istilahnya, barusan kita buy ya, seperti ini ya. Kurang lebih nyentuh, terus dia mantul, ya kita buy. Targetnya masih tetap sama 1100. Itu yang mau buy on weakness ya, saya gambarkan di sini. Kalau mau buy sekarang, ya boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena ini masih testing supportnya untuk weekly-nya, atau mingguannya. Kalau untuk delikatnya, saya gambarkan area supportnya 1000 ya. Jadi jangan lupa pasang three stopnya atau stop lossnya ya, di 1000. Yang ikutin saya memang ini sudah saya seburkan 1060 ya, jadi harusnya sudah pasang ya. Ini 1060 saya ambil dari high-nya di sini ya, swing high di sini ya. Jadi kalau sudah turun di banyak, harusnya jual dulu ya. Kalau sudah profit ya, amankan profitnya dulu sebagian. Paling tidak kalau selama bertahan di atas ribu, ya masih ada harapan memangnya ya. Ini stop loss berikutnya ya. Ini kalau misalnya belum jual. Oke, berikutnya dia akan testing area 925 ya, kalau dia breakdown di bawahnya ya. Kalau mau buy on weakness, bisa tunggu di area 925 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 925, kemudian berisi repon, berusaha kita buy ya. Seperti itu ya. Naik atas 100 ribu ya, bisa tambah lagi atau average up. Jadi masih ada peluang, tapi tidak menentu kemungkinan. Mungkin dia bisa saja 1-2 minggu ini dia side miss ya, seperti itu ya. Lebih cukup ya untuk BRPT. Berikutnya untuk SMGR. SMGR sudah lumayan menarik ya. Memang ini arahnya masih tendrung downtrend ya. Kalau dari weekly chart-nya ini, lebih baik kalau mau buy, tunggu ke atas 7.675 ya. Itu resisten terdekatnya. Karena arahnya masih downtrend, masih risikonya masih cukup besar. Tapi sudah saya sebutkan, kalau di daily, memang sudah waktunya buy. Tapi kalau di weekly-nya ini, secara support resistennya, dia masih cenderung testing resisten 7.675. Kalau dia berhasil naik atas 7.675, boleh buy atau tambah lagi atau average up ya. Lagian berikutnya di 8.400 dan 9.100. Arahnya masih downtrend misalnya ya. Gitu-gitu-gitu ya. Kalau sudah punya atau mau buy sekarang, langsung tarp, boleh saja pasang turning stop-nya atau stop loss-nya di 7.175 dan di area low-nya minggu lalu 7.050 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 7.050, ada kemungkinan dia akan testing lagi area support-nya kurang lebih swing low di sini ya. 6.550. Jadi, jangan terlalu agresif buy lah. Maksud saya seperti itu ya. Belinya bertahap aja karena masih di bawah. Kalau untuk daily chart-nya, support resistennya sudah saya gambarkan. 7.225 ke atas boleh spekulasi buy or increase ya. Terus terang aja ini arahnya masih downtrend ya. Jadi downtrend-nya masih cukup kuat. Belinya jangan terlalu banyak. Bertahap aja naik ke atas 100 rupiah tambah lagi ya. Jadi seperti ini ya. Misalnya 7.225 ke atas buy. Naik ke atas 7.325 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 7.425 tambah lagi dan seterusnya. Target-nya dia akan berusaha untuk berikut ke atas 7.800 ya. Kalau naik ke atas 7.800 mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Target price berikutnya di 8.275. Jadi, untuk SMGR ini atau SMGR Indonesia ini masih proses recovery ya. Mudah-mudahan aja dia sukses ya. Menurut saya sih masih ada peluang di sini ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk INTP. Kalau dari weekly-nya ini sini memang dia cenderungan masih side-base ya. Side-base di sini ya. Testing lagi ya ya. Support-nya 10.600. Kalau mau buy sekarang menurut saya sih masih ada peluang ya. Masih cukup bagus peluangnya selama dia bertahan di atas 10.600. Bayangnya bertapa aja naik ke atas 11.125. Boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 11.900 dan 12.650. Memang di sini mau Pak Sunar ini 2 kali gagal 11.125. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya dia gagal belum tentu minggu ini kalau dia breakout ke atas 11.125 bakalan gagal lagi. Belum tentu ya. Bisa saja dia naik breakout malah naik lebih tinggi sampai ke targetnya 12.650 ke atas ya. Siapa tahu dikasih 13.800 ya. Lumayan ya. Bersyukur ya. Tapi tapi juga nggak pasti-pasti naik nggak ya. Jadi yang di sini kita yang saya sarankan ya. Ikutin aja garis-garisnya naik ke atas 11.125 boleh buy atau tambah lagi ya. Stop loss-nya pasang aja di 10.600 dan maksimum di 10.175 ya. Seperti itu ya. Jadi yang penting garis-garisnya sudah saya berikan ya. Untuk acuan di mana kita pasang trading stop di mana kita pasang stop loss. Nah kalau kira-kira sudah naik target price-nya di mana ini sudah saya gambarkan ya. Ini weekly-nya atau mingguannya. Kemudian kalau dari daily chart-nya atau grafik harianya ini memang cukup menarik ya untuk buy ya. Tapi dia masih di jalur downtrend-nya. Ini kurang lebih sekitar area side-base-nya ya. Sekitar 10.550 sepatu-tengah 11.000-an ya. 11.100 Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja bertahap aja ya. Jangan terlalu banyak naik ke atas 11.100 tambah lagi naik ke atas 11.450 tambah lagi naik ke atas 11.850 taget berikutnya di 12.300 menurut saya sih minimal kemungkinan besar ini dikasih lah ya. Dia berhasil berikut ke atas 11.100 ya. Ada kemungkinan dia bisa naik ke atas paling nggak di 11.725 lah. Kalau 11.850 mungkin agak terlalu tinggi 11.725 kemungkinan besar tidak capai ya. Kalau dia 11.725 lagi ke atas 11.100 memang sebelumnya gagal di sini ya. Ini 1 kali ini belum ya. 2 kali 3 kali 4 kali ya. 4 kali gagal ya. Tapi kalau dia gagal belum tentu kali ini dia gagal lagi ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah kena top lossnya ya. Mungkin agak lebar ya stop lossnya pasang aja di 10.550 atau pasangnya pentap aja ya di dua level ya. 50% kalau dia turun di banyak 10.850 jual dulu turun di banyak 10.550 jual dulu semuanya ya. Karena kalau sudah turun lagi di banyak 10.550 ada kemungkinan dia akan testing swing low yang di sini ya. 10.350 dengan area supportnya berikutnya di 9.900 jadi sidewaysnya ini dia di jalur downtrendnya ya. Makanya dia kita kalau beli jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau trading ya yang penting itu sudah ada acuannya. Kita kira kita pasang trading stopnya dimana stop lossnya dimana ya. Garisnya kan sudah saya berikan. Jadi mudah tinggal ikutin aja. Kalau sudah naik belinya dimana seperti itu ya. Kalau sudah berhasil tembus lagi ke atas ya kita average up atau buy up ya. Kurang lebih cukup ya. ini sudah saya bahas 6 saham. Untuk analisa saham minggu yang lain-lainnya silahkan nonton playlistnya dari video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya yang baru saja kenal channel saham profit jangan lupa subscribe join nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau ada video baru jadi jangan sampai ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat damai dan sehat terasa selalu. Amin. Terima kasih banyak.